Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom, om swastiastu, namo budaya, dan salam kebajikan. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi mengenai kesesuaian gaya kepemimpinan dengan struktur organisasi dan perilaku kelompok. Sebelum memasuki materi, mohon izin perkenalkan kami dari kelompok 7 beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Ahmad Kusuyi Seberi dengan NPM 20012-010100, yang kedua ada saya sendiri, Mulek Habibah dengan NPM 20012-01095, dan yang terakhir ada Muhammad Lelmi Haidar dengan NPM 19081010175. Perbedaan Organisasi dan Kelompok Yang pertama, organisasi adalah suatu kerangka terstruktur, yang di dalamnya terdapat pemenang, struktur, dan juga pembagian kerja dalam menjalankan masing-masing fungsi tertentu. Selanjutnya ada Kelompok Kelompok diidentifikasikan sebagai kumpulan orang yang memiliki kesadaran bersama, akan keanggotaannya dan saling berinteraksi untuk mencapai tujuan yang akan disepakati. Selanjutnya ada macam-macam bentuk struktur organisasi, yang pertama struktur organisasi lini, yang kedua struktur organisasi lini dan staff, yang ketiga ada struktur organisasi fungsional, dan yang terakhir ada struktur organisasi lini dan fungsional. Struktur organisasi lini, yaitu suatu bentuk organisasi, di mana pelimpahan mewenangnya langsung secara vertikal dan sepenuhnya dari kepemimpinan terhadap bawahannya. Nah, bentuk ini juga disebut dengan bentuk lurus atau jalur. Bentuk ini merupakan bentuk yang dianggap paling tua dan digunakan secara luas pada masa perkembangan industri pertama, dan bentuk ini juga diciptakan oleh Henry Vreel. Berikut ada ciri-ciri dari struktur organisasi lini, yang pertama yaitu hubungan pemimpin dengan bawahannya masih bersifat langsung melalui satu garis fungional. Yang kedua ada selain top manager, manager di bawahannya hanya sebagai pelaksanaan. Yang ketiga ada jumbah karyawan yang sedikit, dan yang keempat ada sarana dan alatnya masih terbatas, yang terakhir organisasinya masih terbilang kecil. Nah, selanjutnya ada struktur organisasi lini dan staff. Struktur ini adalah kombinasi dari organisasi lini dengan organisasi fungsional. Pewenang dalam organisasi ini, pelimpahannya berlangsung secara vertikal dari orang pemimpin sampai pemimpin di bawahnya. Untuk membantu kelancaran dalam mengelola organisasi tersebut, seorang pemimpin mendapat bantuan dari para staff di bawahnya. Tugas staff di sini adalah memberikan pemikiran nasihat ataupun saran kepada pemimpin sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan suatu keputusan ataupun kebijakan. Dalam struktur ini, hubungan antara atasan dan bawaan tidak secara langsung. Untuk ciri-ciri struktur organisasi lini dan staff adalah yang pertama hubungan atasan bawaan tidak seluruhnya secara langsung. Yang kedua karyawannya banyak, lalu yang ketiga organisasinya besar, lalu yang terakhir ada dua kelompok kerja dalam organisasi yaitu personel lini dan personel staff. Yang selanjutnya ada organisasi fungsional. Organisasi ini dibitakan oleh V. W. Taylor yaitu suatu bentuk organisasi di mana kekuasaan pemimpin dilempahkan kepada pejabat yang memimpin satuan di bawahnya dalam satuan bidang pekerjaan tertentu. Struktur ini berawal dari adanya pemimpin yang tidak mempunyai bawaan yang jelas dan setiap atasan mempunyai memenang memberi pemerintah kepada bawaan. Sepanjang ada hubungannya dengan fungsi atasan tersebut. Untuk ciri-ciri organisasi fungsional, yaitu organisasinya kecil. Di dalamnya terdapat kelompok kerja staff ahli, lalu spesialisasi dalam pelaksanaan tugas, lalu target yang tidak dicapai jelas dan pasti, lalu pengawasan dilakukan secara ketat. Selanjutnya ada organisasi lini dan fungsional. Organisasi yang masing-masing anggota mempunyai wawanan yang sama dan pemimpinnya kolektif. Organisasi komite lebih mengutamakan pimpinan. Dan artinya dalam organisasi ini terdapat pemimpin yang kolektif, presidium, dan plural eksekutif. Dan komite ini bersifat manajerial. Komite ini juga dapat bersifat formal dan informal. Komite-komite tersebut dapat dibentuk sebagai suatu bagian dan struktur organisasi formal dengan tugas dan mewenang yang dibagi secara khusus. Untuk ciri-ciri organisasi lini dan fungsional adalah tidak tanpa adanya pembedaan tugas pokok. Lalu yang kedua spesialisasi secara praktis pada pejabat fungsional. Pembagian kerja dan mewenang tidak membedakan perbedaan eselon. Lalu yang keempat tugas pimpinan dilaksanakan dengan kolektif. Lalu yang kelima struktur organisasi secara relatif tidak permanen. Pembagian kerja dan mewenang tidak memiliki hak yang sama. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep kelompok. Yang pertama, Pakuyupan. Merupakan kelompok sosial yang anggotanya memiliki ikatan batin yang murni, bersifat alamiah, dan kekal. Tonis menggambarkan pada Pakuyupan hubungan anggota bersifat intim, pribadi, dan eksklusif. Dalam Pakuyupan juga mengenal solidaritas organik. Di mana solidaritas ini mengikat hidup anggotanya. Biasanya ada ikatan darah, kesamaan tempat, dan ideologi. Selanjutnya, Pak Tembayang. Merupakan kelompok sosial yang anggotanya ikatan lahir yang pokok untuk jangka waktu yang pendek. Tonis menggambarkan Pak Tembayang sebagai kehidupan publik di mana individu hadir bersama namun masing-masing memiliki kemandirian. Dalam Pak Tembayang, mengenal solidaritas mekanik. Biasanya pada ikatan bisnis atau relasi yang tidak tetap. Selanjutnya, Pembagian dalam kelompok. Ada formal dan informal. Formal 1. Diciptakan untuk tujuan yang jelas. 2. Pembendukan sengaja dibuat. 3. Strukturnya jelas. 4. Hubungan antara anggota bersifat profesional. 5. Arah komunikasi anggota ke arah yang jelas. 6. Biasanya pada kelompok kooperasi, PKK, dan lain-lain. Informal Biasanya terbentuk dengan sendirinya. Yang kedua, keanggotaan bersifat sukarela. 3. Tidak memiliki struktur yang baku. 4. Hubungan anggota bersifat personal. 5. Komunikasi anggota ke segala arah. 6. Biasanya pada kelompok arisan, klub motor, dan lain-lain. Selanjutnya, Kontingensi Gaya Kepemimpinan dengan Perilaku Kelompok. Menurut teori atau model kontingensi Fittler 1967 yang sering disebut teori situasional karena pada teori ini mengemukakan kepemimpinan yang bergantung pada situasi. Teori kontingensi Fittler ini melihat bahwa kelompok efektif tergantung pada kecocokan antara kaya kepemimpinan yang berinteraksi dengan subordinatnya. Sehingga, situasi menjadi pengendali dan berpengaruh terhadap pemimpin. Kepemimpinan tidak akan terjadi dalam satu kevakuman sosial dan lingkungan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan bila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.